Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Dalam kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita mempelajari kembali pelajaran Bahasa Arab Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik sebelum kita lanjutkan ke dalam materi pembelajaran hari ini Kita angkat tangannya terlebih dahulu Kita tadahkan kepada Allah SWT Allah memohon kepadanya agar selalu diberinya kesehatan, keafiatan Kita berserta keluarga juga diberikannya pemahaman mengenai pelajaran yang kita pelajari hari ini Baik, angkat tangannya, tadahkan tangannya Kita mulai dari surah Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghbubi alaihim Waladdalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rabbish rahli sadri Alhamdulillahirrahim 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 Baik, kita lanjutkan pendidikan bahasa Arab Kelas 4 SD Alam Muhammadiyah Nah, kita sudah masuki Alhamdulillahirrahim 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 Pelajaran kedua mengenai perkenalan Baik Nah, masuk ke materinya Kita lihat di sini Alhamdulillahirrahim 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 Jadi ketika kita berkenalan Maka kita akan Salah satu yang harus kita ketahui adalah Mengenai kosa kata baru Yaitu mengenai isim domir Apa itu isim domir? Isim domir artinya Kata ganti orang Isim domir apa? Kata ganti orang Kata ganti yang pertama Ana 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 Artinya sah Artinya saya Kemudian kata ganti untuk menunjuk Teman bicara lawan bicara Tapi seorang itu adalah laki-laki Lawan bicara laki-laki Maka menggunakan anta 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 Atau Anta artinya Kamu Tapi untuk laki lah Laki-laki bagus Kemudian menunjuk Atau menunjuk lawan bicara Seorang perempuan Maka menggunakan anti 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 artinya kamu untuk menunjuk perempuan Perempuan Jadi masing-masing isim domir memiliki kata yang berbeda Ana untuk pribadi sendiri Ana itu bisa menunjuk pada laki-laki Ataupun perempuan Karena bermakna saya Kemudian anta untuk menunjuk pada satu orang laki-laki Kemudian anti untuk menunjuk kepada satu orang perempuan Lawan bicara Nah oke Kemudian selanjutnya Hua 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 Artinya dia untuk menunjuk laki-laki Dia untuk orang ketiga Saya Kamu Dia Nah Aku Kamu Dia Aku Orang pertama Kamu Orang kedua Dalam istilah Apa namanya Kata ganti orang Dia itu Orang ke Orang ketiga Maka untuk Kata kerja Atau Kata benda Kata ganti Kata ganti Untuk orang ketiga Orang itu laki-laki Seorang itu laki-laki Maka dia menggunakan Hua 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 Artinya di Dia Bagus Sekarang untuk Menunjukkan kepada Orang ketiga Tetapi perempuan Maka menggunakan kata Hia 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 Artinya dia Perem Dia perempuan Baik Nah Baik kita lanjutkan kembali Al-Mufroda Itu jadi dah Sebentar Baik Nah Ketika sudah Membahas Kita ulangi dulu Pertama Ada tiga Tiga jenis Kata ganti orang Yang pertama Menunjukkan kepada Orang yang pertama Yaitu Kita sendiri Atau yang Berbicara Yaitu menggunakan Domir Anak Domir Itu apa Ustadz Domir itu artinya Kata ganti orang Bahasa Arabnya Bomir Nah Domir untuk Diri sendiri Ana Artinya Sah Saya Untuk menunjuk kepada Satu orang laki-laki Lawan bicara Orang kedua Menggunakan Anta Kalau menunjuk ke Orang kedua Perempuan Lawan bicara Menggunakan Untuk menunjuk kepada Satu orang laki-laki Orang ketiga Menggunakan Domir Hi Hua Untuk menunjuk kepada Satu orang perempuan Orang ketiga Menggunakan Kata Hi Itu namanya Domir Atau kata ganti Kata ganti Bagus Sekarang kita lihat sini Ada Mufrodat Ustadzun Ustadzun Bapak Gu Bapak Guru Kemudian ada dua orang Siswa Tilmirun 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 Artinya sis Siswa Nah Gambarnya berdua Tapi Siswa Tilmirun Artinya sis Siswa Kemudian ada satu Gambar lagi nih Seorang Perempu Perempuan Tilmiratun Tilmiratun Dami Zatun Artinya sis Siswi Baik Kita masuk ke Pembahasan Alqawa'id Alqawa'id Itu di halaman 21 Kalau tidak salah Nah Jadi sambil dibuka bukunya Alqawa'idu Atau rumus Atau kaidah Perhatikan beberapa contoh kalimat di bawah ini Nah Di dalam kawa'id ini ada beberapa domir yang akan digunakan Yang pertama Ana Yang kedua Ana juga Yang ketiga Anta Yang keempat Anti Sambil dilihat bukunya di halaman 22 Yang pertama Ana Ana dia menunjuk kepada diri sendiri Nah Ana Amirun Saya Ah Amir Ana Aliun Saya Ah Ali Ana Hasanun Saya Ah Hasan Ana Faridun Saya Farid Jadi dia mengungkapkan diri sendiri atau mengungkapkan namanya sendiri Maka menggunakan kata Ana Ana Amirun Saya Amir Ana Aliun Saya Ali Ana Hasanun Saya Hasan Ana Faridun Saya Farid Itu untuk laki-laki Baik Itu kan nama-nama laki-laki Amir Ali Hasan Farid Semuanya nama lakilah Nama laki-laki Sekarang kalau misalnya Untuk perempuan bisa nggak domirnya Ana Bi Bisa Contohnya mana Ustaz Nah lihat contoh yang di sebelahnya Ana Anisa Tun Saya Anisa Hayat Medis Farid Sid Onos出 domir anak atau kata ganti anak nah bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempu perempuan Ana Amir saya Amir betul Ana Hanis Anisatun saya Anisah betul juga jadi untuk laki-laki dan perempuan boleh menggunakan a anak Oke lanjutkan nah kita lanjutkan al-qa'id rumus perhatikan berikut contoh kalimat di bawah ini nah masih berkenaan dengan contohnya contoh yang selanjutnya ada domir anta domir itu kata kata ganti kata ganti orang anta-anta apa artinya tadi kamu tapi menunjuk kepada lakilah laki-laki Anta Ahmadu kamu Ahmad Anta Khalidun kamu Ho Khalid Anta Azizun kamu Aziz Anta Muhammadun kamu Muhammad Muhammad jadi ini Anta ini menunjuk kepada lawan Bicah Bicara bicara atau orang kedua orang kedua jadi lawan bicara misalnya Ustadz berbicara sama si Ahmad Ustadz bilang Anta Ahmadu kamu namamu itu Ahmad Anta Khalidun namamu Ho Khalid Anta Azizun namamu Aziz Aziz atau kamu itu Aziz Anta Muhammadun kamu Muhammad Muhammad atau maksudnya itu namanya Muhammad Muhammad jadi menunjuknya kepada lakilah laki sekarang kalau misalnya Anta dipakaikan ke perempuan boleh enggak tidak boh tidak boleh Kenapa tidak boleh karena perempuan punya kata tunjuk untuk orang kedua yang berbe berbeda dengan kata tunjuk orang kedua untuk lakilah laki kalau laki-laki menggunakan anta kalau perempuan menggunakan an anti-anti Azizatun kamu Azizah Antifatimatun kamu Fatih Fatima Antimah mahmudatun kamu mahmuh mahmudah anti Maruwatun kamu mar maruwah jadi anta untuk laki-laki anti untuk perempu perempuan boleh enggak keliru kalau tertukar tidak boh tidak boleh tidak boleh tertuh tertukar anta peruntukannya untuk laki-laki anti untuk perempu perempuan kalau domir anak boleh enggak laki-laki laki boleh kalau perempuan boleh juga kalau anta sama anti enggak boleh keli keliru Oke bisa dipahami Insyaallah Alhamdulillah kemudian kita lanjutkan nah perhatikan lihat di halaman 23 juga ada itu nah ada isim domir isim domir itu tadi kata gan kata ganti orang ada panah pertama anak nah gambarnya laki-laki dan perempuan anak Azizatun saya Aziz Azizah kata gambar perempuan kemudian kata gambar yang laki-laki apa anak Aziz Azizun nah saya ah Aziz yang laki-laki namanya Aziz yang orang perempuan namanya Azizah menggunakan sama-sama menggunakan domir atau kata ganti ah anak boleh enggak itu boh boleh benar enggak itu bah betul benar nah jadi laki-laki dan perempuan boleh menggunakan kata yang sama untuk isim domir yaitu ah anak baik kemudian selanjutnya yang di tengah Anta ada gambar seorang laki-laki Anta Yusuf pun Anta Yusuf Anta Yusuf kamu yuh Yusuf kamu itu menunjuk kepada orang kedua yang kita ajak berbicara berbicara lawan bicara kita Nah menggunakan Anta Kenapa menggunakan Anta karena si Yusuf itu lakilah laki-laki baik kemudian anti-anti ada gambarnya perempu-perempuan anti mahmudah mahmudatun anti mahmud mahmudatun kamu mahmud mahmudah sekarang apa namanya menggunakan anti karena mahmudah itu perempu-perempuan jadi kalau Anta untuk laki-laki kalau Anta untuk perempu-perempuan coba kita lihat nomor satu kata ganti anak digunakan untuk orang yang berbicara baik laki-laki maupun perempuan nah kata ganti Anta digunakan bagi orang laki-laki yang sedang diajak bicara nah lawan bicara kita apabila laki-laki maka kita menggunakan Anta nah yang ketiga kata ganti anti digunakan bagi orang perempuan yang sedang diajak bicara bicara baik kalau misalnya lawan bicara kita adalah perempuan maka menggunakan kata gantian anti Alhamdulillah nah baik ini adalah akhir slide kita yang sudah Ustaz buat akhir dari pembelajaran hari ini ada pun tugas Ustaz amanahkan yaitu tugas silahkan kerjakan uji kompetensi pada halaman 23 dan 24 bagian 1 dan 2 silahkan dikerjakan nanti dikirimkan ke Google Classroom supaya Ustaz bisa kasih nilai bagi siswa yang kurang aktif dalam mengerjakan tugas Ustaz harap keaktifannya kenapa karena penilaian nanti di akhir semester akan Ustaz kumpulkan dari nilai-nilai tugas hari-harian kalau misalnya sering nggak ngasih itu nggak ngerjakan tugas nanti nilainya bagus apa nggak kira-kira nah seperti itu jadi Ustaz harapkan kalian bersemangat belajar di rumahnya bersemangat kerjakan juga tugas-tugas dan simak video-video yang biasanya dibagi oleh Ustaz-Ustazahnya karena video tersebut sangat bermanfaat untuk pemahaman kalian ketika belajar secara daring baik Alhamdulillah kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis kita angkat tangannya terlebih dahulu angkat kembali tangannya kita mulai dari bismillah bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdik ashadu alla ilaha illa at astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih banyak atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan Ustaz akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh